tiga koma dua derajat Wow dingin banget mantap harum lagi nih sejuk ini yang gua harapnya cakep Oke kembali lagi dengan Kristian Cez jangan lupa ya di subscribe lonceng like and share nya ya Oke gua pertengalkan ini AC cool ya produknya gua beli di Bukalapak harganya Rp50.000 murah banget dan ini adalah produknya AC cool ya emang AC cool ini bermama sekali untuk cleaning AC atau membersihkan AC yang sudah kotor ya terutama ulang yang enggak pernah dibersihkan karena biaya ke bengkel mahal ya gue juga pernah nanyain ke bengkel sekitar Rp850.000 ya yang buka dashboard untuk berisikan area AC nya ya daripada itu mending beli AC cool ya gua sarankan karena ini penggunanya sangat mudah sekali ya hanya disemprot ya ke area-area blower maupun area output dari AC nya sendiri ya di sini aja ada cara pemakaian penggunaannya ya kalian bisa lihat sendiri ya gue sarankan sih jangan hanya satu botol saja tapi pakai dengan dua botol ya karena gua rasa sih satu botol itu kurang oke kita lanjut nah ini before atau sebelumnya kita cek dulu sebelum dipakai AC cleaner atau AC cool ya ini sekitar maksimal 0,0,6 ya 0,6 ya nah bentar 0,2 nah ini tadi ya ada ya 0,6 ya maksimal ya karena mungkin suhunya berubah-rubah ya tapi gua ambil ini sebelum dipakai itu 0,6 nah pertama untuk menggunakan AC cool mesin harus otomatis dimatikan yang dahulu ya baik dari AC nya maupun dari kelistrikannya matikan total supaya tidak ada kelistrikan yang oslet ya ketika disemprot oleh AC cool ya nah ini udah gua matikan yang kedua adalah buka ya area nah ini apa ini laci atau kotak yang biasa di mobil dan gua menggunakan mobil brio ya nah ini pinggir kiri dan kanannya dibuka kiri dulu ya baru kanan geser ya nah udah geser nanti akan mudah untuk dibuka hanya untuk kita tarik saja nah seperti itu ya oke terus kita tarik ya nanti itunya akan kebuka ya nah ya seperti ini ya setelah gua tarik ininya udah kebuka dan nanti kalian bisa lihat itu dalaman yang akan kita sempat pakai filter AC cool yaitu area blower ya area blower nya nah karena mobil brio gue belum pakai apa filter AC ya jadi kondisi dari area blower nya masih kondisi standar ya karena rata-rata kalau mobil brio yang belum yang masih standar itu biasanya disini masih tutupnya tertutup ya tertutup rapat belum dibuka ya karena dalamnya belum ada filternya nah biasanya kita hafalin sendiri ya mungkin nanti di next video berikutnya ya gua akan munculkan bahwa cara mengganti atau menambahkan filter AC nah yang pertama untuk membuka itu pastinya kita sobek dulu ya dengan cutter ya itu antara kotak tersebut ya nah setelah dibuka eh kita coba semprotkan ya dengan hasik wool nah ini ya jangan lupa itu bagian selangnya dan dikocok ya dan selangnya dipakai dan selalu dikocok dulu supaya merata ya nah selalu dikocok-kocok baru kita semprotkan ya ke area blower yang yang sudah dibuka lihat ya sebelumnya itu kotor banget ya kita semprot nah disemprot seperti ini semprotin ya jadi setiap nyemprot caranya selalu dikocok dulu ya kalau kelihatannya itu agak jadi putih ya bersih nah jadi kotoran-kotoran itu dia turun turun ke bawah ya dan membersihkan area blower karena namanya AC itu tanpa perawatan itu sangat kotor sekali ya nah ini juga ya bagian ininya outputnya itu disemprot juga ya juga ada kotoran yang nempel di di atas itu ya kita dorong ya kotornya turun bersih ya dan udara juga akan lebih terasa sejukkan harum gitu ya karena azekool ini dia mempunyai harum yang sangat menyegarkan ya semuanya kita semprot ya setiap harga output anginnya ya karena perawatan AC ini sangat penting sekali ya untuk pengguna mobil ya kalau tidak dirawat ya ini debunya akan berputar di dalam ruangan mobil tersebut dan itu akan mengaguh kesehatan kita gitu ya jadi tanpa ke bengkel kita juga bisa merawat sendiri dengan menggunakan azekool ya karena kalau ke bengkel itu sekitar 850 ribu ya untuk mempunyai kan aja dan itu sangat memakan biaya ya Nah baik ya setelah disemprot ya kita diamkan dulu itu sekitar 2-3 menit ya setelah didiamkan baru kita Nyalakan ya mobilnya ya Nah kita nyalakan on ya semua kulitrikan nah kondisi output angin itu kita tutup dulu semua dan untuk AC kita on kan ya dengan maksimal ya baik dari anginnya maupun dari eh suhunya juga itu dimaksimalkan ya Nah kita tutup semua rapat ya supaya anginnya berputar di dalam ya mengembuskan kotorannya ke bawah gitu ya supaya turun ke bawah dan nanti dia akan keluar dari output eh apa air AC yang ada di bawah mobil ya kita diamkan sekitar 5-10 menit ya supaya udaranya membersihkan ya hasilnya membersihkan udara-udara kotor yang ada di dalam ya 5-10 menit kita tunggu ya dan ini adalah salah satu solusi yang patut apa rekomendasi buat rekan ya yang punya mobil apalagi yang baru punya mobil ya cara merawat AC seperti ini dan ini hasilnya setelah kita eh diambil selama 5-10 menit ya kita cek lagi dengan termometer yang tadinya itu 0,6 ya minus 0,6 derajat ya dan setelah pakai AC cleaner atau AC cool itu bisa mencapai bentar ya suhunya ini masih berubah-rubah ya dari suhu output anginnya sendiri itu sekitar minus ya mas ntar belum ya minus 3,2 ya bisa sampai minus 3,2 an ya tadi mungkin udah dilihat ya minus 3,2 an ya sore ininya kameranya kameranya agak sulit ya Nah coba kita lihat area sini agak sulit untuk ditangkap karena cahayanya kurang ini maksimal oh mungkin karena pengembunan juga ya ya nah ini 0 nah 0 3 ya minus 3 ya sekitar minus 3,2 an ya itu bisa mencapai maksimal gitu ya nah nah malah bangka sampai minus 3,4 ya rubah-rubah nah tapi rata-rata kita gua ambil itu minus maksimal minus 3,2 ya ini untuk suhu yang dari blowernya ya pastinya suhu dari sini akan lebih dingin ya dibandingkan suhu yang dari di dalam ruangannya oke nah nanti kita coba cek juga untuk suhu di area ruangan kabinnya ada berapa ya nah kita masih penasaran ini maksimal sampai berapa ya dia rubah-rubah ya karena tergantung dari putaran anginnya ya kalau anginnya kan dia kadang-kadang enggak gitu ya itu tergantung dan itu bisa maksimal itu dia di minus 3,2 an ya ya aktualnya itu sekitar 0 nah ini ini nggak baru saatnya minus 3,2 nah ini udah terbukti ya ini setelah menggunakan khas sekol ya udaranya juga lebih harum wangi ya dan mantap sekali ya ini ada salah satu cara yang mudah ya untuk perawatan AC mobil ya apalagi pengguna baru mobil ya dan ini salah satu rekomendasi banget ya harganya murah ya tidak memakan banyak biaya yang cukup pahal nah disini ya suhu ruangannya ya ini saya ukur di ruangan dalak depan ya karena beliau itu ada dua baris itu sekitar 19 derajat sampai 20 derajatan ya nah ini 19,6 8 sampai 20 derajat ya ini sangat sejuk sekali ya untuk apa ruangan di dalam ya dan ini di area belakangnya ya dari 20 derajat ya 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 dari mulai dari 20 derajat ya belakangnya karena kalau beliau itu kan mau apa AC nya hanya di depan saja ya blowernya ya nah sampai 21 derajat ya jadi kesimpulannya untuk AC ruangan AC suhu di depan itu sekitar 19 sampai 20 derajat ya kalau di baris kedua itu dari 20 derajat sampai 21 derajat ya ya sekiannya dari saya ya jangan lupa subscribe like selamat menikmati